Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di IDS Season Closing dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya berdekat-dekat di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, anak masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif, whatsapp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saat ini kami sudah terhumbung melalui Zoom bersama dengan Bapak Chris Aprilioni yang merupakan brand manager jasa utama kapital sekuritas Batam. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chris, apa kabar Pak? Ya, baik Mas. Terima kasih Pak Chris sudah meluangkan waktu di IDS Channel. Tapi tampaknya kurang baik Pak Chris terhadap indik harga saham kabungan tertekan cukup dalam di 1,41 persen meskipun level 6 ribuan masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Bagaimana analisis Anda? Kalau saya memang memprediksi, kemarin ISK selesai di September ini mulai minggu ke-2, selanjutnya ke akhir bulan, sampai ke tanggal 20 itu ISK mulai saat turun. Dan benar tanggal 8 ini penurunan ISK terlihat cukup dalam ya hari ini. Karena kalau kita lihat memang sentimen positif terhadap ISK sendiri masih belum terlihat ya. Sementara banyak masih sentimen negatif yang masih mematuhi dari pasar baik itu secara global maupun lokal. Baik, dari sisi global sebenarnya apa yang menjadi fokus dari investor Pak Chris? Kalau kita lihat dari sisi global sebenarnya lebih ke Amerika ya dimana jodilah untuk menaikan suku bunga itu mulai dibahas kemarin di akhir tahun. Jadi kalau kita lihat memang juga dari perkembangan virus corona sendiri itu juga mengakibatkan ada mutasi baru lagi. Itu juga jadi kekhawatiran dimana beberapa negara sekarang seperti Amerika justru case-nya kembali meningkat. Jadi ini juga yang menjadi perkembangan kalau mungkin corona masih akan cukup panjang ya. Baik, tapi dari sisi teknikal apakah penguatan pada perdagang kemarin diwafatkan profit taking oleh para investor sehingga tekanan juga cukup dalam di penutupan sesi kedua hari ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi taking profit sendiri itu sebenarnya tidak terlalu terlihat ya. Ya, kemarin belum ada pergerakan yang terlalu berarti orang-orang taking profit. Tapi memang secara market terlihat beberapa saham berada pada area resistance dan beberapa stock-stock juga masih yang kemarin peningkatannya cukup signifikan. Atau kita lihat dalam 1-2 bulan belakangan ini market lebih digerakkan oleh second liner atau third liner ya. Bahkan yang small caps-small caps ini yang pergerakannya sangat signifikan mempunyai indeks. Jadi kalau kita lihat memang seharusnya ya ada koreksi terlebih dahulu di sisi teknikal. Karena resistance di 6160-nya juga sekali untuk ditembus. Baik, tadi sempat terputus Pak Kris bisa diulang kembali dari sisi resistance-nya Pak? Ya, kalau kita lihat juga memang dari sisi resistance di area 6160 juga dari kemarin susah juga untuk ditembus. Sehingga mungkin ISK butuh koreksi terlebih dahulu mencari best support-nya untuk kembali meningkat. Baik, dengan sisa di perdagangan di pekan ini, besok perdagangan Kamis kemudian perdagangan jalan akhir pekan di Jumat. Dari sisi level support-nya Pak Kris, 6 ribu akan mampu dipertahankan tidak? Atau nanti juga akan mencoba diproyeksikan untuk balik lagi ke level 5-9? Kalau saya lihat dari minggu ini kemungkinan untuk sisa hari Kamis dan hari Jumat, kemungkinan ISK dapat meninggalkan area 6 ribu ya. Karena memang prediksi saya justru dari tanggal 8 ini ISK baru mulai akan mengalami break area support-nya untuk mengatasi area 5-9 mungkin di area 58, area bottom ya. Baik, dengan memanfaatkan momentum kemudian masih ada peluang indekar gasam kabungan akan menyentuh ke level lebih rendah lagi. Apakah untuk ambil atau masuk atau serok mungkin istilahnya dari para investor untuk di level bawah sudah direkomendasikan? Atau mungkin ada range support yang mungkin yang bisa diperhatikan Pak Kris? Kalau sesuai dengan prediksi saya, jadi saya selalu membuat prediksi di bulan berjalan, kemarin di akhir bulan saya bilang ISK baru akan turun dari minggu kedua. Dengan area entry nanti kita biasanya akan ngumpulin di area tanggal 20-an awal ya, atau belasan akhir itu untuk area entry. Atau ketika ISK menyentuh mungkin di area 5.800an. Baik, 5.800an sementara posisi penutupan hari ini di 6.026an masih cukup lebar range-nya dari city support yang Anda sebutkan begitu. Dari proses atau maksud saya dari ada peluang ke 5.800an, apa yang harus dilakukan oleh para investor dan trader? Apakah masih tetap quite NC atau sudah mulai cicil beli kepada untuk sektor dan saham tertentu? Meskipun level 5.800an ini merupakan level support yang harus diperhatikan. Ya, kalau kita lihat kalau ketika ISK mulai masuk mungkin di area 59 ke 58 itu sebenarnya sudah bisa mulai entry perlahan-lahan, sudah mulai masuk. Terutama kita lebih selektif pemilihan ke saham-saham yang bisa dibeli, ini juga dapat memberikan perhatian sehingga kalau memang untuk entry-nya pas, maka ya kita bisa dapat area murah untuk di akhir tahun ISK biasanya berhasil dan profitnya justru lebih maksimal. Baik, menarik Pak Kris nanti kita akan coba lihat sam-sam pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan karena rata-rata dari semua sektor di penutupan sesi kedua hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Nanti kita akan lanjutkan dan pemeriksa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.